Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan tidak jawab Suatu ketika, saya lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada kata The Kingdom's Way Nah, yang lucu kata-kata itu King sendiri, dem sendiri Dan menjadi kingdom Bagi saudara yang sudah pernah mengikuti kotbah saya yang dulu Saya pernah membahas ini Tapi hari ini Saya mau mengulangi Tetapi menambahi lagi Dengan sesuatu yang lebih dahsyat dari waktu itu Matius 6 ayat 33 Matius 6 ayat 33 Carilah dahulu Kerajaan surga Dan Kebenarannya Maka semuanya akan Ditambahkan Banyak orang bertanya kepada saya Bagaimana caranya ya Kita bisnismen-bisnismen ini Bisa mengalami kelimpahan Well First of all First of all We are not Businessmen Kenapa saya katakan gitu? Saya saksikan kepada saudara Kalau saya menggunakan prinsip-prinsip bisnismen Maka semua Yang saya lakukan Harus Menggunakan Prinsip bisnis Prinsip bisnis Mengajarkan Untung dan rugi Menggunakan modal yang sekecil-kecilnya Untuk menghasilkan yang Sebesar-besarnya Jika yang saudara ingin dengarkan adalah itu Maaf Yang saya ingin sampaikan ini Bukan untuk saudara I want to disrupt The way you think From now on Saya mau merubah Cara berpikir kita Yang kita sering mengatakan kita adalah Bisnismen Mulai dari sekarang Now I want to call myself The kingdom's man Orang-orang kerajaan Kata king dan dem Apabila disatukan Bermakna Sebuah kerajaan Kita harus tahu Siapa raja kita Bahkan kalau di dunia pun Kalau kita memiliki sebuah perusahaan Kita juga tahu Bahwa pemimpin daripada perusahaan Adalah The CEO Lah kenapa Kenapa kalau jelala kita berkata Ini adalah kerajaan Tuhan Kita seakan-akan lupa Siapa raja kita Kenapa saya bilang kita lupa Sebab kalau kita tahu dan ingat Maka kita harus terlebih dahulu Tahu Apa yang diinginkan oleh raja kita Apa saudara-saudara Kekayaan dunia Intan dan permata Kebahagiaan Kesenangan Bukan itu semua Yang raja kita inginkan Adalah jiwa-jiwa Jika saudara tidak tahu Saudara tidak akan pernah mengerti Bagaimana perasaan hatinya Di dalam sebuah kingdom Kerajaan Setiap kita ini punya bagian Masing-masing Kalau kita memakai prinsip Businessman Yang kita pakai adalah Prinsip dunia But if we are the kingdom's man Yang kita pakai adalah Prinsip-prinsip Kerajaan Saya bersyukur sekali Kalau bentuk daripada pemerintahan Surga Adalah sebuah kerajaan Artinya Siapapun Yang bisa Menyenangkan hati raja kita Siapapun yang Paling dekat Siapapun yang Paling mengerti Isi hati Dan keinginan raja kita Adalah Orang-orang Yang paling dekat Ring satu Ring satu The real Kingsman Tetapi sudahkah kita Mengetahui bahkan Apa kehendak raja Atas setiap kita Kemarin ada seorang Teman saya berkata Pada saat Saya sharing Sebuah kebenaran Firman Dia bertanya Kepada saya Bro Lu ini pendeta Atau bisnismen sih Saya mau berkata Kepada teman saya Hari ini Di dalam Kerajaan itu Kita semua Harus menjadi Pelaku-pelaku Iman Kita semua Harus mengerti Dan menyampaikan Kebenaran Bukan hanya tugas Seorang pendeta Tetapi Tetapi Kalau kita bisa Dipakai oleh Tuhan Untuk menyampaikan Kebenaran Bukankah itu Sebuah anugerah Bahwa di dalam Kerajaan itu Kita punya banyak fungsi Kita punya banyak fungsi Kita bukan hanya jadi Bendahara Tetapi Tetapi kita jadi Iman Imannya Tuhan Bukankah ada Sebuah Simbol yang berkata Imamat yang Rajani Salah Salahkah kita Apabila Kita-kita ini Juga dipilih Untuk menyampaikan Kebenaran Firman Apakah juga Kita Karena Terus menyampaikan Firman Kita tidak bisa Dan tidak mampu Lagi Untuk Mengenapi Tugas kita Yang lain Wake up guys Jangan sampai Kita menjadi Bisnis-bisnis Men Yang hanya Berpikir Tentang Dunia Dan harta Seperti lagu Yang saya Ciptakan Ini Intan Dan permata Tidak ada Artinya Tapi Aku mau Satu Dengan Lu Die Kingdom Die Will Be Die Ini Adalah lagu Yang saya Ciptakan Untuk Menyatukan Yang namanya Keintiman Dengan Kehendak Raja Kemarin Saya Menyampaikan Sesuatu Pohon Tarbantin Kebenaran Pohon Yang sangat Kuat Pohon Pohon yang Akarnya Masuk Sangat Dalam Sampai Ratusan Meter Mencari Dan rindu Akan Suara 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 Kebenaran Suara Raja Suara Sang Kekasih Suara Sang Sahabat Dan ini Bukan Pohon Nidias Ini Adalah Sebuah Perjalanan Iman Dari Seseorang Yang Bernama Abraham Yang Berkali-kali Tuhan Ijinkan Saya Mengerti Dan Mengalami Betapa Dalamnya Artinya Ini Bukan Sharing Biasa Sebab Saya Mengerti Setiap Detailnya Saya Bukan Hanya Baca Tetapi Saya Mengalami Saya Mengalami Yang Namanya Kepahitan Tetapi Bukan Gapohon Itu Yang Kuat Dan Kepahitan Itu Yang Membuat Kita Lebih Kuat Lagi Yang Membuat Kita Terus Mencari Sumber Itu Sehingga Kita Bisa Berdiri Bukan Lagi Hanya Untuk Kita Sendiri Tetapi Untuk Melepaskan Semuanya Orang Orang Yang Sengsara Mendirikan Kerajaan Kerajaan Yang Tadinya Sudah Untuk Membangkitkan Semangat Semangat Yang Sudah Budar Itulah Destiny Kami Dan Kenapa Tuhan Ajarkan Tentang Taman Eden Karena Di taman Tersebut Kita Seharusnya Pernah Begitu Dekat Pernah Begitu Mulia Pernah Menjadi Ciptaannya Yang Begitu Sempurna Dan Pada Saat Itu Adam Berkuasa Atas Semua Yang Ada Di Bumi Jika Allah Masih Ada Yang Bertanya Lalu Bagaimana Pak Ceritanya Ini If We Know We Are The Kingdom Men Jika Yang Kita Cari Adalah Raja Dan Kerajaan Jika Yang Kita Pikirkan Adalah Jalan Jalannya Jika Yang Kita Pikirkan Adalah Kehendaknya Jika Yang Kita Cari Adalah Hatinya Jika Yang Kita Rindukan Adalah Keintiman Bersama Dengannya Maka Maka Itulah Kebenaran Maka Ayat Ini Akan Bermanifestasi Akan Bekerja Sebab Carilah Dahulu Kerajaan Surga Dan Kebenarannya Maka Semuanya 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 Kekayaan Bangsa Bangsa Kelimpahan Yang Yang Dari Tuhan Akan Ditambahkan Kepada Kepada Saudara Harus Mengerti Ini Camkan Ini Baik-baik From Now On This Should Be Our Prinsip We Are Not Business Men We Are The Kingdom's Men Even We Are King But We Have To Know Who Is The Kings Above Of All Kings Jika kita Tahu Semua Itu Maka Semuanya Semuanya Yang Dari Tuhan Dan Kerajaannya Itu Akan Ditambahkan Kepada Kita Mungkin Kotbah Ini Sangat Singkat Tapi Saya Percaya Ini Akan Merubah Semuanya Mulai Dari Hari Ini Semental Lagi Semental Saya Minta Dengan Hormat Kepada Kita Semua Di Tempat Ini Untuk Menyembah Untuk Menyanyikan Ini Bukan Karena Ini Karena Ciptaan Saya Bukan Bukan Karena Lagu Ini Enak Didengar Tetapi Karena Biar Ini Jadi Sesuatu Yang Keluar Dari Dari Dalam Hati Dimulai Dari Suatu Keintiman Dimulai Dan Diawali Dari Suatu Penyembahan Dengan Dengan Suatu Sikap Yang Benar Bukan Bukan Karena Intan Dan Permata Tetapi Karena Kami Yang Mencipta Emu Menginginkan Untuk Bersatu Dengan Dan Biar Kehendak Mu Yang Jati Bukan Karena Kehendak Ku Nyanyikan Dengan Suku-suku Saya Mohon Saudara Nyanyikan Dengan Suku-suku Tuhan ku datang Kepadamu Ku buka Hati Menyembah Tersungkur Dibawah Di bawah Kakimu Bawah Seluruh Hidupku Ku Renungkan Semua Suara Hati Setiap Hikmat Yang Yang Sudah Kau Beri Mampukanku Kuat Kuat Berdiri Menyembah Menyembah Kini Ku Panjatkan Doa Ku ucapkan Menyembah Kepun Ku Terima Tuhan Bapak, lebih dari segalanya Dari hitam permata Ku ingin selalu bersama Ku ingin tanggalkan segala Lepaskan semua Keinginan dunia Sampai ku satu denganmu Kehendakmu jadi Kehendakmu Like kingdom God That will be done Ku ingin selalu bersama Ku ingin tanggalkan segala Lepaskan semua Keinginan dunia Sampai ku satu denganmu Kehendakmu jadi kehendakmu The kingdom God I will be done Kekuatanmu Kehendakmu Perbuatanmu Dan keajaibanmu Segala kemuliaan Segala keagungan Segala kejayaan Bagi Tuhan Kehendakmu Kehendakmu Biar yang kami ingin tanggalkan Biar yang kami ingin tanggalkan Kehendakmu 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 in me thy kingdom God thy will be done in me in me coba buka dua korintus sembilan camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan dan seperti ada tertulis ia membagi-bagikan ia memberikan kepada orang miskin maka kebenarannya tetap untuk selamanya saudara sebentar lagi saya mau minta izin saya dan teman-teman enggak tahu kenapa nih baru saya bilang bro gue dapet kita harus bikin band aduh nambah meneh saya sepakat sama dia dan dia dapat yang namanya undivided sebagai nama daripada band ini suatu hari saya akan minta bro Rivano untuk sharing dan kesaksian ada salah satu anggota band ini tanya sama saya kok apa ekspektasi yang koko inginkan dari band ini saya coba minta satu nyanyikan pujian penyembahan dengan hatimu tolong jangan cari kemuliaan manusia please don't seek for fame I want you to be a true worshipper bukan karena tulisannya bagus dan merupakan sebuah band terkenal tetapi memang engkau benar-benar menyembah saya seneng sekali band ini dipimpin oleh seorang yang bisa nge-click dengan hatinya Tuhan juga dipimpin oleh seseorang yang bisa membawa hati Tuhan dan seluruh anggota bandnya bahkan bisa bermain seakan-akan mereka sudah 10 tahun bersama padahal mereka baru kenal benar benar tapi pada awal pada saat kami latihan setelah itu saya tanya eh guys lo orang udah latihan ini udah lama udah kena lama enggak kok ini baru tadi pagi kok saya bilang luar biasa sejak itu saya tahu hati Tuhan ada di sini ini bukan untuk suatu kebanggaan ini bukan untuk keren-kerenan tetapi dalam waktu yang sungguh singkat kami sudah menghasilkan tiga lagu dan itu berasal dari the word undivided kami menyatu menjadi satu saya dapat liriknya teman-teman coba perbaiki sedikit sedikit saya bilang nadanya harus begini saya dapat dari Tuhan bahkan lagu yang kemarin the oak of righteousness itu bisa jadi dalam sekali sekali dimainkan langsung saya tahu ini yang Tuhan mau bukan mau promosi tetapi inilah salah satu yang membuat saya hari hari ini makin semangat bersama Tuhan di tengah kesibukan saya saya tetap menyempatkan diri untuk datang latihan untuk di dalam grup ikut menggubah ikut kepo padahal saya bukan musisi tapi saya tahu lewat setiap apa yang dinyanyikan dan dimainkan doa saya Tuhan biar setiap apa yang dinyanyikan itu mampu mengubah hati setiap yang mendengarnya lagu yang pertama kita ciptakan adalah lagu arti belas kasihan lagu ini saya dapat inspirasi kami punya pelayanan yang namanya wonder food sebelum covid ini kita bekerjasama dengan banyak supermarket supermarket kita kumpulin semua sayur sayur yang sebenarnya masih layak tapi kemudian kami ambil karena toh itu mau dibuang mungkin karena penampilannya sudah gak bagus mungkin sudah kelihatan agak cacat mungkin sudah harus dibuang lalu kami ambil dan kami masak dan lewat foodtrak foodtrak kami kami datang membagikan ke tempat-tempat yang paling miskin di Jabodetabek begitu terjadi covid-19 tiba-tiba semua harus stop ada aturan social distancing dan kami tidak bisa kirim dan kita tidak bisa melakukan apa yang dulunya kami lakukan nah akhirnya saya bilang sama teman-teman kita tidak boleh berhenti disini akhirnya saya sepakat dengan istri yuk kita mulai bagi dua hal kita bagikan kotak-kotak makanan dan juga kita bagikan sepaku ada beberapa daripada kejadian itu ada yang sempat merekam dan di dalam sebuah kejadian saya melihat sebuah video yang sempat tertangkap oleh teman saya sendiri pada waktu anggota kita datang membagikan ke sebuah gang yang sangat kecil ada seorang tua dan seorang nenek yang duduk di kursi roda pada waktu makanan ini diberikan biasanya orang hanya berkata terima kasih tapi tiba-tiba nenek ini nangis teriak kencang mungkin dia sudah tidak makan mungkin itu jeritan hatinya mensyukuri berkat yang terindah di hari itu lalu tiba-tiba di hati saya saya tiba-tiba mengingat pada saat Tuhan Tuhan Yesus yang karena belas kasihan sekali lagi menciptakan kehajaiban yang kedua yang pertama adalah lima roti dua ikan dan keajaiban yang kedua itu terulang kembali dan di ayatnya tertulis karena belas kasihan sejak saat itu saya minta ampun sama Tuhan mungkin mungkin sebelumnya saya memberi hampir saya lupa dan hampir menjadi sebuah kebiasaan tetapi sejak itu saya tiba-tiba mengerti yang namanya arti belas kasih di hari-hari itu adalah hari-hari yang terindah sehingga pada saat mulai band ini dibentuk tiba-tiba ada sebuah lagu yang liriknya mengandung arti yang sangat dalam dan kenapa saya harus membacakan ayat ini karena inilah suatu perjanjian apabila kita memberi makan orang miskin apabila kita memberi dengan kerelaan hati apabila kita memberi dengan pengertian pengertian apabila kita memberi dengan belas kasih maka kebenaran akan menjadi bagian yang tetap untuk kita selama lama ini video ini belum pernah diputar jadi ini gala premier dikebut dalam beberapa hari ya memang Tuhan tuh selalu gitu ya sukatnya yang mepet dan ini jadi let's enjoy every moment selamat Ku buka mataku Kulihat negeriku Kulihat banyak derita Dan banyak yang membutuhkan Ku tetapkan tekan Membagikan berkah Melangkah memberi dengan Apa yang ku punya Ku memberi dengan hati yang tulus Ku memberi dengan hati yang bersyukur Lalu ku lihat tangis Kebahagiaan Dan penuh pengharapan Ku memberi dengan hati yang tulus Ku memberi dengan hati yang bersyukur Sekarang ku mengerti Hati kehidupan Dan melas kelas siang Hidup kita Bukan hanya untuk kita Ini waktunya Hidup kita Apa yang makna untuk sesama Satu musa, satu bangsa Dimulai dari kita Untuk negeri tercinta Untuk negeri tercinta Ku memberi dengan hati yang bersyukur Lalu ku lihat tangis Lalu ku lihat tangis Ku mengerti Arti kehidupan Dan pelas kasihan Sekarang ku mengerti Arti kehidupan Arti kehidupan Dan pelas kasihan Terima kasih Kepuka mataku Kulihat negeriku Kulihat banyak derita Dan banyak yang mampu tukar Dan banyak yang mampu tukar Kulihat 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 banyak yang mampu tukar Melangkah memberi dengan apa yang ku punya Ku memberi dengan hati yang tulus Ku memberi dengan hati yang bersyukur Lalu ku lihat tangin kebahagiaan dan penuh pengharapan Ku memberi dengan hati yang tulus Ku memberi dengan hati yang bersyukur Sekarang ku mengerti Arti kehidupan dan belas kasihan Hidup kita bukan hanya untuk kita Ini waktunya hidup kita bermakna untuk sesama Satu musa satu bangsa Dimulai dari kita Untuk negeri tercinta Indonesia Ku memberi dengan hati yang bersyukur Lalu ku lihat tangin kebahagiaan dan penuh pengharapan Ku memberi dengan hati yang tulus Ku memberi dengan hati yang bersyukur Sekarang ku mengerti Arti kehidupan dan belas kasihan Sekarang ku mengerti Arti kehidupan dan belas kasihan Sudara saya mau tambahkan sesuatu Kita lihat Yesaya 60 ayat yang ketiga Bangsa-bangsa berduyur-duyur datang berterangmu dan raja-raja kepada ca yang terbit bagimu Sudara ini adalah janji Tuhan Akan terjadi lawatan hebat pada akhir jaman Pada waktu kita menjadi terang Tetapi perhatikan ayat yang keempat Angkatlah mukamu dan lihatlah keseliling Sudara hari ini ada banyak orang tidak mau mengangkat muka Sudara Setiap orang hanya melihat dirinya sendiri Kebutuhannya sendiri Saya sangat diberkati sekali dengan Apa yang Pak Jimmy sampaikan Dan Kalau Sudara dan saya Menempatkan jadi bisnismen Betul Sudara Semua orang bisa Selalu berpikir Apa yang menguntungkan Apa yang menguntungkan untuk kita Dari pertama kali saya Kenal Tuhan Yesus Saya tertarik Dengan yang Hidup yang menjadi berkat Hidup yang menjadi berkat buat banyak orang Dan ayat ini Tolong tadi ayat 4 Tuhan berkat Tuhan berkata lihat keseliling Sudara perhatikan mereka semua datang berhimpun kepadamu Ini Yang saya katakan tadi ya Betul-betul sebuah Lawatan hebat akan terjadi tuayan jiwa-jiwa Tetapi yang jarang gereja perhatikan Adalah dua ayat terakhir Dua kalimat terakhir Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh Dan anak-anakmu perempuan digendok Sudara ada banyak gereja lebih suka Kepada anak-anak laki Yang datang dari jauh Anak laki itu bicara tentang orang yang ekonominya kuat Gereja lebih tertarik kepada Hal-hal yang menguntungkan Sehingga seringkali tidak ada perbedaan Sudara Antara kerajaan Tuhan dan kerajaan dunia Padahal gereja itu Wakil dari kerajaan Tuhan Yang tidak memikirkan dirinya Saya gak pernah kepikir Sudara saya ada di kota ini Dan berjalannya waktu saya mulai mengerti Kenapa saya di tempat ini Tolong ayat ditampilkan lagi Gereja selalu hanya memperhatikan Sudara Sampai orang berkata Bisnis gereja Cowok pendeta Cowok gereja Pada waktu tahun 82 Saya full timer pertama Saya jadi penginjil Sudara Itu di Indonesia bisa dihitung pakai jari Dan hidup kami Dan hidup kami sangat susah Betul-betul Itu pergumulan yang tidak mudah Hari demi hari Kami lewati Dan dari awal Sudara Dan dari awal Sudara Saya bergabung dengan pelayanan desa terpadu Saya bergabung dengan pelayanan Mengajarkan kepada mereka Amba-ambah Tuhan Untuk punya mentalitas Tidak meminta-minta Itu bagian yang saya ajarkan Dan yang saya selalu khotbahkan di banyak gereja Adalah bagian yang kedua Anak-anakmu perempuan digendong Kenapa digendong Sudara? Ini bicara orang miskin Ada banyak gereja persekutuan Yang tidak mau menggendong Saya gak pernah mau Sudara kita buat gereja Hanya menambahkan Jumlah organisasi Yang saya sampaikan kemarin Sudara Yesaya 67 Hati Tuhan itu sepi banget Gereja bertambah Persekutuan bertambah Itu tidak membuat Tuhan seneng Sudara Karena buat Tuhan seneng adalah satu Anaknya balik Anak bungsu kembali Saya pernah cerita pada waktu kedua anak saya Vincent kelas 6 Victor kelas 4 Mereka di Bandung Sekolah Internasional Dan Buat saya Itu berat sekali Sudara Dan waktu itu belum ada Chris Saya kumpulin Anak-anak aponakan saya Anaknya Arnon Eni Semua saya kumpulin Sudara Mereka tidak bisa Menggantikan anak-anak saya Itu hati saya kosong Sudara Setiap saya diundang kotbah ke Bandung Saya tidak pernah nolak Orang bilang Cepat kalau mengundang Jadi sekarang Orang di Bandung Hubung anaknya di Bandung Katanya Sudara Itu saya tiap minggu kotbah Saya mau Karena apa-apa ingin ketemu anak Nah ada banyak gereja tidak menyadari Sudara Tuhan itu kangennya bukan main Untuk anak bungsu itu kembali Sudah gak tahan Sudara Kalau Tuhan menunda-nunda Tuhan izinkan banyak bencana Sebetulnya supaya gereja ngerti Ayo seperti Bapak Berlari Jemput anak bungsu Sudara Sampai hari ini Kecuali Sabtu Kecuali minggu Kita terus Membagi sembako Kepada orang-orang yang sangat membutuhkan Di sekitar kita Ribuan Bahkan puluhan ribu Dan ini baru gelombang satu Baru gelombang satu Dan sebagian gelombang dua Baru sebagian kecil Saya bilang kepada setiap kita yang pergi Tolong catat baik-baik Kebutuhan mereka apa? Kebutuhan mereka kerohanian Kita ceritakan tentang curus lama Kebutuhan mereka tentang jiwa Karena banyak tekanan Kita kuatkan sudah Kebutuhan mereka tubuh Kita bawa dokter Kita bawa obat-obatan Kita sampai bawa mereka ke rumah sakit Ada yang operasi Karena itu pelayanan Tuhan Yesus seperti itu sudah Betul-betul kebutuhan manusia Dan yang masih tetap Butuh Beras Kita bagi Nah saudara Saya Dapet dari Tuhan Oh gelombang yang paling tidak mudah Tapi gelombang itu menjadi gelombang yang ajaib Dimana kita mesti all out Yaitu gelombang yang ketiga Pada waktu saya dapat itu Tuhan berkata kamu lihat Pada waktu Aku disalib Kenapa Yesus dikubur tiga hari sudah Alkitab mengatakan waktu pada waktu dia dikubur Hari pertama dia memberitakan Injil Kepada orang yang mati sebelum Yesus lahir Makanya orang bilang Orang Kristen egois Mana bisa orang yang belum Yesus yang sebelum Yesus hidup Apakah mereka selamat Bisa Karena Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang mati Hari pertama dia beri kesempatan Hari kedua dia menginjil lagi sudah Dia memberitahu Percayalah kepadaku Akulah juru selamat kira-kira seperti itu Dan terakhir adalah hari ketiga Begitu hari ketiga Dia memberitakan Injil Tetap ada yang tidak mau Itu waktu terakhir Nah saya percaya Sudara Hati Tuhan sudah tidak tahan Saya berterima kasih kepada Sudara Ada banyak dari kita betul-betul all out Bukan cuma tenaga Tapi uang kita Ada banyak dari kita yang gajinya sampai dipotong Untuk orang-orang miskin Saya mau ajak Bapak Ibu Persembahan malam ini Khusus untuk gelombang yang ketiga Itu all out Sudara Saya tahu itu membutuhkan sangat banyak Tetapi Itu yang paling menyentuh Kenapa Sudara Dari pengalaman kita sudah berpuluh-puluh kali menolong orang miskin Kalau pada waktu kita datang pertama Mereka tidak terkejut Sudara Mereka bilang oh banyak yang show Banyak yang seperti itu Tapi pada waktu kita datang yang kedua Mereka sudah terkejut Oh ini serius Dan pada waktu kita datang yang ketiga Mereka akan tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai mereka Sudara itulah hati Tuhan Dunia sedang menunggu Di sekitar kita yang kena dampak begitu banyak Saya kalau doa keliling kota Kalau melihat ada di pinggir jalan Warung-warung makan yang Yang boleh hidup lagi Saya bilang Tuhan terima kasih Saya ikut senang Sudara Sebab kalau bangsa kita susah Kita ikut susah Tuhan berkata bukan cuma doakan Negerimu Tapi usahakanlah Malam ini saya mengajak Bapak Ibu Berdoa sungguh-sungguh Sekali lagi Sudara Setiap orang punya nominal Masing-masing Soalnya mesti berdoa tanya Tuhan Berapa yang Tuhan inginkan Saya tahu Sudara kita banyak kebutuhan Kita banyak Yang kita perlukan Tapi kalau kita mengutamakan Apa yang Tuhan inginkan Gak mungkin Tuhan tidak Melupakan Sudara dan saya Mari kita berdoa Tutup mata Sudara kita berdoa Halirkan minyak ini Ketelapak tangan Sudara Di tengah Saya kasih waktu Sambil minyak dibagikan Sambil minyak dibagikan Tadi sebenarnya Ada sesuatu yang Tuhan katakan kepada saya Siapapun Yang tadi Memberikan Memberikan Dengan jumlah yang tepat Dengan kerelaan hati Dengan belas kasihan Maka Maka apa yang nanti saya akan bacakan Yang adalah firman Tuhan sendiri Akan berlaku Menjadi sebuah ketetapan Untuk kita semua Kita adalah orang-orang Yang menabur Dengan banyak Dan kita juga Yang akan menuai Dengan banyak Tuhan Karena oleh kehendakmu Tuhan Maka Kita memberikan Menurut kerelaan hati kita Bukan dengan sedih hati Bukan dengan sedih hati Bukan karena paksaan Tetapi karena Tuhan sendiri Yang mengasihi Kita yang memberi dengan sukacita Dan Tuhan sanggup melimpahkan Segala kasih karunia kepada ku Supaya kita semua Kita semua yang akan mengurapi diri kita masing-masing di tempat ini Senantiasa akan berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan Bahkan Perlebihan Di dalam pelbagai Kebajikan Kebajikan Dan seperti apa yang engkau tulis Ia Yang ikut serta Membagikan Ia yang ikut serta Memberikan Kepada orang miskin Maka kebenarannya adalah Tetap Untuk selama-lamanya Tuhan Tuhan kami mau angkat Minyak yang ada di tangan kami Biar ini menjadi minyak kebenaran yang daripada mu Yang akan masuk dan memberkati kita Dari ujung kepala Mengalir terus Sampai Sampai ke setiap sel-sel Kami Sehingga setiap apa yang sudah kami Perkatakan Jadi sesuai firmanmu Jadi dan yang kami imani Bukan karena kami sendiri Tetapi karena rohmu Tuhan Dan kebenaranmu yang mematraikan kami 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 angkat minyak ini Tuhan Dan kami percaya The moment it touch It will transform Us into a new dimension Into A new understanding Kami mau taruh Tuhan Minyak yang daripada mu Di dalam nama Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan roh kudus Yang suci Yang ada di dalam hati kami Termeterai Termeterai Dan termeterai Dalam nama Tuhan Yesus Mengalir 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 Sutuku Ramana Shikira Batas Mengalir 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 Yang dari Tuhan Sikiralah batas, sikiralah batas Mengalirin dari Tuhan Bira batas, sikiralah batas Eh, sikiralah batas, sikiralah Demi nama Tuhan Yes Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Atas semua yang Kau lakukan Kami mau tutup malam ini Tuhan Dan kami mau angkat kembali tangan kami Dan kiranya berkat Dari rahmat Allah yang maha kuasa Tuhan Yesus Raja yang agung dan bertata atas kami Dan rohul kudus yang setia Bersatu Dengan setiap sel kami Kami menerima Semua yang ilahi Pada hari ini Setiap peni Yang akan tumbuh terus Berbuah Berbuah Mengakar bagaikan pohon tarpantin kebenaran Pohon Pohon-pohon kehidupan Pohon kehidupan Yang akan menetap Di dalam hati kami Dan menjadi perjanjian antara engkau dengan kami Kami tidak akan pernah kekurangan lagi Kami tidak akan pernah sama lagi Sebab kami sudah menjadi satu denganmu Demi nama Tuhan Yesus Kristus Kami yang percaya Kami yang percaya Dan percaya Berkata Amin